Ketika di depan monitor terlalu lama, hal yang biasanya kita alamin adalah sakit mata. Karena ketika kita monitoran, akan kita kesini. TV banget ya? Enggak ya, jadi penyebab utama mata kita bisa sakit itu adalah blue light atau sinar berwarna biru. Blue light ini bahaya, karena selain bisa bikin efeknya itu sakit di mata, paling parahnya dia bisa bikin buta. Nah, saya adalah orang yang tiap hari itu bisa 9 atau 10 jam ketika di depan monitor. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ganti monitor saya, monitor yang lebih sehat dengan eye care. Dan saya direkomendasiin Chandra untuk pakai monitor yang satu ini. Dan kenalkan, wah, ini adalah BenQ. BenQ GW2485TC, sebuah monitor yang memang ditujukan untuk produktivitas. Kalau kita lihat dari namanya, GW24 berarti ini adalah monitor 24 inch. Dan sekarang langsung aja kita unboxing. Sambil kita lihat di dalam paket pembeliannya dia ada apa aja. Kalau kita lihat di samping kiri boxnya ini ada beberapa selling points ya. Jadi panelnya ini pakai IPS, terus ini ada logo untuk brightnessnya ini bisa adjust secara auto, menyesuaikan lampu. Ada USB juga, terus juga ada noise cancelling. Tapi langsung aja ini kita... Di boxnya aja udah ada sertifikasi TU V-Renline ya. TU V-Renline ini memang sertifikasi yang terkenal mengurangi sinar warna biru atau blue light. Jadi di dalamnya ada pengaman seperti ini dan ini adalah monitornya ya. Wah, kalau untuk framenya ketiganya sih tipis. Cuman bagian bawahnya aja yang cukup tebal karena BenQ kayaknya agak narsis. Jadi dibuat untuk logo BenQ di bawah. Serta... Wah, dia nggak pakai USD ya. Jadi ada tombol-tombolnya di sini. Terus kita taruh di sini dulu. Terus di sini... Wah, langsung muncul semua ya. Jadi kita dapat leher. Lehernya ini... Ini sebenarnya besi. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Tuh, itu dia pakai besi. Cuman dilapisi lagi dengan plastik. Yang gunanya kalau misalkan kita adjust karena dia dilapisi lagi sama plastik. Kalau listrik kita nge-ground itu nggak kesetrum. Terus di sini juga ada stand-nya. Stand-nya juga sama. Jadi sebenarnya dia besi tapi dilapisi lagi dengan plastik. Terus di bagian bawahnya ini ada kayak semacam rubber. Jadi kalau misalkan di meja dia nggak kemana-mana gitu sebagai rubber fit. Terus juga ada kartu garansi. Ada notanya juga di sini ya. Terus ada beberapa perkabelan. Tadi ada yang jatuh. Ini ada kabel USB-C-nya juga. Jadi kabel USB-C di sini bukan sebagai transfer data ya. Tapi sebagai display port. Nanti coba kita lihat untuk display port-nya ada berapa. Terus kita juga dapet kabel power dan juga kabel HDMI. Ini HDMI kan? Iya. Nggak dapet kabel display port ya. Jadi ada kabel power, ada kabel HDMI. Untuk display port-nya kita nggak dapet. Oke jadi sekarang mungkin langsung aja kita pasang ya untuk monitor-nya ini. Sebenarnya dia bisa dipasang di wall mount juga untuk ukuran VESA yang 100x100. Nah jadi kotak seperti ini. Cuma di dalam paket pembeliannya kita nggak dapet dan memang mau saya ganti monitor saya yang menurut saya agak kurang sehat ya. Nah karena belum ada TV-nya kita ganti ke monitor yang lebih sehat ini. Tapi karena memang setupnya nggak dipakai di dinding. Jadi kita setup pakai stand-nya aja. Jadi kalau misalnya nggak pakai stand ya ini dipakai ya. Ini caranya tinggal kayak gini aja. Nah udah ngunci. Jadi abis itu bagian bawahnya juga kayak gini. Terus ini kita tinggal puter. Sebenarnya ini bisa pakai obeng. Tapi karena dia udah kayak semacam buat muternya ini ya apa namanya ya. Pokoknya bisa dicubit seperti ini terus diputer. Jadi udah aman. Ini udah ngelock. Nah seperti ini. Oke jadi ini udah selesai kita pasang. Nah kok miring ini bukannya miring ya. Tapi dia bisa di adjust seperti ini. Tuh. Dia bisa di rotating sampai 90 derajat seperti ini. Terus dia kita coba lihat untuk adjustment-nya. Terus dia juga bisa di tilting dengan mudah. Satu tangan seperti ini aja. Dan buat kalian yang suka coding. Dia juga bisa di rotate seperti ini. Posisinya vertical atau putrid. Nah biasanya untuk monitor seperti ini. Biasanya itu dipakai dual monitor. Jadi kalau misalkan kalian adalah seorang gamers. Livestream. Jadi monitor utamanya itu untuk nge-game. Yang sini untuk bacain live chat. Tapi kalau misalkan kalian. Karena ini mau monitor produktivitas ya. Ini lebih enaknya lagi. Kalau posisi seperti ini itu digunakan untuk modding. Karena modding itu kan text-nya ke bawah ya. Nggak ke kanan. Terus kalau untuk port-portnya. Di sini ada port untuk input power. Ada HDMI. Dua buah HDMI di sini. Oh tiga. Tiga HDMI. Dan ada USB-C yang berguna sebagai display port. Yang kita juga dapat di dalam paket pembeliannya. Terus di sini ada beberapa tombol untuk USD-nya. Sayangnya USD-nya nggak joystick ya. Kalau saya pribadi sih lebih suka USD yang joystick. Karena lebih mudah aja untuk diarahkan. Arahkan dan di bagian bawah sini ini adalah sensor. Nah sensornya ini nanti bakalan berfungsi sebagai adjustment brightness. Nanti kita coba kalau misalkan kita tutup. Apakah brightness-nya bisa berkurang sendiri. Oke jadi sekarang langsung aja kita pindah monitor ini ke sini. Kita side to side-kan lah ya. Jadi kita bisa tahu apa perbedaannya monitor yang sebelumnya saya pakai. Sama monitor BenQ yang ini. Eh tapi ngomongin monitornya BenQ. BenQ itu ada beberapa segmentasi. Jadi untuk yang GW itu adalah monitor yang memang tujuannya untuk produktivitas. Ada lagi EW. Saya nggak berani ngomong bahasa W-nya itu bahasa Indonesia. Karena bahaya ya. EW. Itu tujuannya untuk entertainment. Terus juga ada yang monitor yang EX dan juga EL. Itu untuk monitor yang kelasnya gaming. Oke jadi BenQ GW285TC-nya udah kepasang di sini. Jadi selain punya fitur ergonomis seperti yang saya demokan tadi. Dia juga punya fitur yang dinamis. Agak bingung ya kenapa dinamis. Karena monitornya ini bisa menyesuaikan dengan cahaya sekitar. Di bagian bawah seperti yang saya bilang tadi. Ini adalah tempatnya untuk dia menangkap cahaya sebagai sensor. Jadi kalau misalkan kita lagi di ruang tamu atau ruang kerja. Siang hari pasti ada cahaya yang masuk. Itu monitornya akan menyesuaikan. Kalau misalkan malam breakfast-nya akan diturunkan. Jadi kalau misalkan mau demo seperti ini. Kita tinggal tutup aja. Nah kalau kalian lihat di bagian pojok kanan. Itu ada kayak semacam mata di situ. Dan brightness dari monitor ini akan berkurang sendiri. Karena dia gak menangkap cahaya sensornya. Saya tutupin. Jadi istilahnya ini gelap. Kalau saya lepaskan lagi. Tuh dia akan nambah dengan sendiri. Dinamis. Jadi kita gak usah ribet-ribet lagi atur brightness secara manual. Karena dengan fitur yang dinamakan BenQ dengan per ambient light sensor ini. Kita bisa langsung dengan mudah. Nah kalau misalkan brightnessnya terlalu terang. Di mata itu kan juga cepat perih juga. Ngefek juga ke mata. Karena monitor ini akan kita pakai lama. Kita balik lagi ke pembahasan tentang blue light. Atau tentang kesehatan mata kita. Jadi BenQ itu punya software. Yang namanya BenQ I Care You. Namanya bagus ya. I Care You. Jadi kayak slangnya dari saya perhatian ke kamu gitu ya. Jadi disini tuh ada pilihan. Ada care mode. Ada coding. Yang dia akan menyesuaikan warnanya ya. Cuman kalau misalkan saya pribadi. Karena saya pekerjaannya itu bikin script. Biasanya saya pakai reading mode. Karena low blue lightnya makin kerasa kalau pakai reading mode. Seperti ini. Jadi ada banyak pilihan sih. Cuman kalau rekomendasi saya. Kalau kalian suka bikin script. Ke bagian reading. Cuman kalau sukanya coding. Coba aja ya. Karena saya jarang coding. Gak bisa coding juga. Jadi kalau misalkan kita confirm disini. Warna codingnya kira-kira bakalan seperti ini. Cuman kalau misalkan mau coding. Kebetulan Chandra itu kan juga. Jurusan coding ya Chandra? IT. IT. Tapi dia juga suka coding. Biasanya ngedit-ngedit gitu. Ngedit-ngedit. Uang SPP harusnya berapa jadi berapa gitu ya Chandra. Nah. Kalau misalkan seperti ini. Ini harus kita ganti dulu. Tapi ya kalau misalkan mode seperti ini. Tapi gak kita ganti. Hah. Bentar kita ganti dulu. Nah jadi seperti ini. Kalau misalkan mau coding. Jadi kan coding itu kebanyakan tulisannya ke bawah. Kenapa nih Chandra? Escape. Jadi contohnya ini saya asal aja ya coding ya. Karena saya gak bisa coding. Nah. Seperti ini kira-kira kalau misalkan kita gunakan fungsinya dia untuk coding. Terus kalau misalkan dibuat live streaming. Ya harus ada satu monitor lagi ya. Seperti ini. Jadi ini main gamenya. Terus disini posisi chattingnya. Jadi kalau misalkan kalian mau berinteraksi dengan viewer kalian. Bisa lewat yang monitor yang ini. Ini main gamenya. Jadi gak ngeganggu gitu. Ngomongin soal gaming. Langsung aja kita coba untuk main game. Kita coba dulu untuk 2 monitor ini. Kita set refresh rate-nya sama-sama 75Hz. Karena kebetulan monitor lama. Yang mereknya bukan BenQ ini. Ini display refresh rate-nya juga 75Hz. Dan sekarang kita coba untuk main 2 ya. Jadi kita mirroring dulu. Dan karena valorannya masih update. Jadi kita tunggu aja sambil saya jelasin tentang BenQ iCareU ini lebih jauh. Jadi dia punya fitur timer juga. Yang dia bisa ngingetin kita. Kalau kita udah terlalu lama di depan layar. Jadi kadang kan kalau misalkan orang udah kerja itu. Lupa semuanya. Lupa waktu. Lupa istri. Saya kadang lupa istri. Kadang lupa juga kalau saya punya anak gitu ya. Kalau udah di depan monitor. Bahaya. Saya tuh kalau kerja udah di dunia saya sendiri. Jadi fitur pengingat ini buat saya pribadi. Menjadi penting. OSD-nya ini memang agak membingungkan ya. Awal-awal ya. Cuman kalau kita perhatikan. Ketika kita pencet OSD-nya ini. Ini bakalan ada menu juga. Jadi gak bingung kita gak usah raba-raba. Tinggal pencet aja. Nah kalau misalkan bawah ya. Tinggal yang lurus sama on display menu yang ada di sini. Saya mau mastiin dulu kalau misalkan sama. Ini sama mode sRGB. Terus brightness-nya kita samakan dulu. Brightness. Udah. Ini juga udah 100%. Sama-sama paling mentok brightness-nya. Dan coba. Chan kamu suka yang mana, Chan? Yang kanan. Lihat kayak lebih keluar gak sih warnanya? Warna ungu-nya lebih keluar ya. Dan lebih tajam gitu ya. Lihat dari warna kan. Ini kalau warna sih warna selera sih ya. Ini kayak tapi. Ya hampir mirip-mirip lah ya. Cuman yang kanan ini memang lebih keluar warnanya. Dan valorannya sekarang udah selesai. Kita coba ini untuk main game. Ya walaupun ini segmentasinya produktivitas. Karena memang display refresh rate-nya aja cuma 75Hz ya. Bukan yang 144Hz atau 240Hz atau 360Hz. Tapi ya namanya orang produktif itu kan pasti butuh hiburan ya. Nah biasanya hiburannya kalau gak mic. Oke. Jadi kalau kalian lihat ketika. Kan ini kan game FPS ya. Game FPS itu butuh high refresh rate banget. Jadi kalau misalkan kita gerakan. Angka 2-nya itu lebih smooth di BNQ yang sebelah kanan ya. Walaupun sama-sama 75Hz. Ini semuanya pakai HDMI tadi ya. Pakai HDMI semua. Jadi entah di kamera kelihatan atau enggak. Settingan kameramu berapa FPS nih? Eh 30. 30 fps. Tengah settingan kameranya juga. Tapi ini memang kalau secara real. Di BNQ ini dia lebih kerasa smooth ya. 75 fps-nya. Kalau soal warna untuk settingannya ini. Saya lebih suka settingannya BNQ sih ya. Ini kalau kalian lihat kan lebih kontrasnya lebih dapet nih. Dan monitor BNQ ini juga punya audio yang built-in ya. Jadi gak usah pakai speaker ini. Cuman ya suaranya ya. Kalau saya dengerin sih. Ya jadi suaranya ya. Ciri khas suara yang biasa dimonitor lah. Jadi ya kalau misalkan pengen lebih menggelegar lagi. Harus pakai speaker eksternal. Kayak yang di sebelahnya ini. Terus dia juga punya microphone. Makanya kenapa di bagian USD-nya ini ada kayak semacam micro microphone. Jadi microphone-nya ini juga udah punya yang namanya ENC. Atau Enhanced Noise Cancelling. Karena memang segmentasinya adalah monitor produktivitas. Makanya dia ada microphone dan juga ada speaker-nya juga. Jadi kalau misalkan mau WFH. Bisa langsung dengerin lawan bicara kita tanpa harus pakai iPhone. Oke jadi mungkin cukup segitu aja video review dari BNQ GW2485TC kali ini. Kalau untuk harganya dia dibanderol dengan harga 4 jutaan. Untuk 5 beliannya seperti biasa. Kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kesimpulannya menurut saya dengan harga 4 juta. Kalau kita memang fokus cari monitor yang untuk produktivitas. Terutama modding ya. Menurut saya belum ada monitor dengan harga yang sama yang bisa kasih fitur sebanyak ini. Dia ada fitur eye care. Terus monitor dari mount sampai stand-nya pun ergonomis. Dan memang selama saya pakai monitor ini pun berasa kalau dia memang dibuat untuk support kegiatan produktivitas. Terutama sih buat orang-orang yang suka modding ya. Kalau untuk kekurangannya ya jelas. Kalau kalian gunakan untuk gaming ini bukan monitor gaming. Karena refresh rate-nya cuma 75Hz. Terus kalau kalian gunakan untuk editing pun warnanya juga belum 100% sRGB. Jadi ya hanya untuk produktivitas sih oke. Tapi kalau untuk editing dan gaming menurut saya agak sedikit kurang. Oke jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoresnya di kolom komentar. Saya Dikasya Budi and see you on the next video. Bye bye.